Kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional mendapatkan perhatian besar berkat fenomena yang disebut Kevin Dix Effect. Pemain keturunan Belanda Indonesia Kevin Dix telah membuka pintu bagi banyak pemain, keturunan lainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dix telah menjadi inspirasi bagi gelombang pemain bendera campuran lainnya yang kini ingin membela merah putih. Keberakan ini membuat dampak besar memperkuat sekuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Salaman dulu Pak, ini rasanya tangannya baru salaman sama orang nih Pak. Tadi saya ketemu Kevin Dix, tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses ke depannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Kevin Dix, pimpinan revolusi pemain keturunan. Dix bukan hanya dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa di lapangan, tapi juga dengan pengaruhnya di luar lapangan yang menarik minat lebih banyak pemain keturunan Indonesia, lainnya untuk bergabung. Pemain yang berkarir di Liga Eropa ini membawa level permainan yang lebih tinggi dan pengalaman bermain di kompetisi top dunia. Bagaimana pemain muda berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, sosok Dix menjadi inspirasi untuk mengikuti jejaknya membela timnas Indonesia. Pada esil, semakin banyak pemain keturunan dari Liga-Liga top Eropa yang gini tertarik untuk memperkuat skuad Jaruda. Kerbuk pemain keturunan grade A tiba di timnas Indonesia. Tanya Kepidik, beberapa pemain keturunan grade A dengan kualitas yang tak kalah hebat kini juga dikabarkan berapat ke timnas Indonesia. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturasi semua pemain, enggak pendek tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya. Di antara nama-nama besar yang ikut bergabung adalah Pascal Streik, Beklis United, Jero De Waal, Gelandang Crystal Palace, Jaden Osterwold, Bekiri Federbaci. Para pemain ini memiliki pengalaman bermain di Liga top Eropa dan beberapa visi permainan modern yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Gebrakan ini membuat dunia sepak bola internasional heboh. Karena timnas Indonesia yang dulu dipandang sebelah mata, kini akan memiliki squad yang diisi oleh para pemain dengan kualitas internasional. Yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu yang dari Belanda memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang sudah naturalisasi atau mungkin sembilan. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa mempermain sepak bola dengan baik. Gebrakan endang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kehajiran para pemain keturunan yang membawa pengalaman bermain di Liga top Eropa membuat permainan timnas Indonesia semakin matang. Dalam beberapa lagu kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tampil mengesankan dengan serangan yang lebih terorganisir, pertahanan yang solid, dan daya cuang yang lebih tinggi. Kevin Dix dan para pemain keturunan lainnya akan menjadi tulang punggung dalam skema permainan Singtayong. Kombinasi antara pemain lokal yang semakin berkembang dan para pemain keturunan yang membawa pengalaman internasional diharapkan mampu membuat Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini mulai dipandang sebagai ancaman serius di zona Asia. Skuad Mewa Timnas Indonesia Hebohkan Dunia Dengan rumor bergabungnya para pemain grade A dari Liga-Liga top Eropa, Indonesia kini sebut-sebut sebagai salah satu tim dengan skuad Mewa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kombinasi antara pemain lokal berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arahan, dan Witan Sulaiman dengan pemain-pemain keturunan Eropa membuat timnas Geruda semakin solid di setiap lini. Terima kasih telah menonton! 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 bagaimana Indonesia berhasil membangun tim yang kompetitif dengan memanfaatkan potensi pemain keturunan yang memiliki pengalaman dan kualitas di kancah Eropa. Kevin Dix pemimpin di lapangan, berinspirasi di luar lapangan. Sebagai sosok yang memimpin revolusi ini, Kevin Dix tak hanya berkontribusi di lapangan, tetapi juga menjadi duta bagi timnas Indonesia di mata para pemain keturunan lainnya. Dix kerap mengajak para pemain keturunan untuk mengenal lebih dalam tentang Indonesia dan pentingnya kebanggaan membela timnas Garuda. Kehidupan Kevin Dix dan gelombang pemain keturunan lainnya telah mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Keberakan ini memberi harapan baru bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, bahkan dengan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!